Pemirsa jenazah korban mutilasi di apartemen Pasar Baru Jakarta telah selesai diotopsi. Jenazah akan dibawa ke kampung halaman di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan. Jenazah korban mutilasi di Pasar Baru Jakarta telah selesai diotopsi di rumah sakit Polri, Kramatjati. Kini jenazah korban dibawa ke Sleman, Yogyakarta. Pihak keluarga korban telah menyerahkan sepenuhnya kasus mutilasi kerana hukum. Sudah beberapa hari keluarga korban di Sleman, Yogyakarta menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka. Nantinya jenazah korban akan dibakamkan di TPU Nolo Gaten. Tim Liputan AYUS melaporkan. Polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan dua tersangka, yaitu Laini dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Nikitawi keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil rekonstruksi, dua tersangka berencana mengubur jesad korban di rumah pelaku di kawasan Cimangis, Depok, Jawa Barat. Namun, rencana keduanya gagal karena polisi lebih dulu menangkap mereka. Selain itu, ditemukan enam fakta baru. Dua tersangka memeras korban lewat aplikasi kencan jika tidak berhasil akan dieksekusi. Tersangka perempuan minta password ponsel korban agar bisa akses keuangan dan harta korban. Tersangka pria belajar mutilasi secara otodidak lewat internet. Jenazah korban lima hari di kamar, di mana tiga hari didiamkan dan dua hari dimutilasi. Sementara, pengiriman tubuh korban berjalan dua hari. Tubuh korban dibungkus dalam dua koper dan satu ransel. Rencananya, pada 17 September tubuh dikubur di kontrakan Cimangis yang telah disewa selama satu bulan. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Sebelumnya, penghuni apartemen Kalibata City digembarkan dengan penemuan jasad pria termutilasi. Di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumahnya di kawasan Cimangis, Depok, Jawa Barat. Tersangka LAS mengaku kenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimangis, Depok sebagai tempat penghuburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya. Dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.